Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, laut memberi begitu banyak manfaat. Masyarakat pesisir pun memiliki ragam kearifan untuk memanfaatkan dan menjaga hasil laut. Mulai dari penerapan tradisi panen tahunan, hingga cara-cara tangkap ikan secara tradisional yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Masyarakat pesisir pun memiliki ragam kearifan untuk memanfaatkan dan menjaga hasil laut. dimulai dengan petualangan Farabaj di Pulau Kemaluku. Dibilang saya banyak banget perahu, udah seperti konvoy. Tugas mereka adalah masing-masingnya mengeluarkan talinya yang sudah mereka bawa, kemudian nanti di sampingnya kan ada perahu lagi, terus disambung. Jadi nanti semuanya makin sama, makin panjang. Nah, baru dikanggelang. Proses helat tali harus dilakukan saat surut air laut, agar jarak tali dengan daratan saat menarik tidak terlalu jauh. Keunikan tradisi ini adalah tidak memakai jaring saat mengusir ikan, sehingga sangat ramah lingkungan. Sebenarnya saya nggak boleh lho berada di sini. Jadi cuma buat cowok-cowok aja, tapi saya sudah diberikan izin sama kepala desa buat memantau dan melihat. Dan sangat menarik sekali gitu. Tapi saya catatannya cuma boleh di atas perahu ini, nggak boleh ikutan nama perahu-perahu mereka. Dan saya nanti boleh ikut terlibat setelah ditenggelamkan dan setelahnya. Fungsi mereka adalah setelah ditenggelamkan janur dan talinya, nanti untuk memastikan si janurnya itu tetap mengayun seperti ini. Efeknya adalah nanti kalau ada ikannya yang melihat, mereka merasa takut. Kemudian mendingan berenang deh ketepian begitu. Jadi pas ditarik, hasilnya juga semakin banyak. Hela tali merupakan tradisi tahunan masyarakat supaya tidak terjadi perburuan ikan secara masif. Karena saya geregetan, ingin ikutan nyemplung. Udahlah langsung aja ikutan nyemplung sekaligus bantuin. Ketika ada yang mulai berteriak, itu tanda ikan sudah banyak. Dan tali harus cepat ditaring. Sayangat ngerti banyak buang-bantuin yang kita lakukan. Yang penting, selam banget nih. Ini salah satu hasilnya nih, ikan cendro. Tapi masih banyak lagi jenis ikan yang bakal didapat. Ini hasilnya sudah lumayan, nanti akan dibagikan sama semuanya yang terlibat. Jadi semua dapet rata, gimana Pak? Senang Pak? Senang! 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 Jujak saya, Jujak Petualang! Dan ini semua hasilnya. Belum termasuk tuh ada berita juga ya Pak ya? Iya, menurut banget. Dan ini adalah salah satu dari hasil tangkapan kita hari ini. Ini semuanya, tapi masih ada yang lebih gede. Yang disitu berapa? 10 kilo ya Pak ya? Ikan-ikan hasil tangkapan selanjutnya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum nantinya dibagikan dan dinikmati bersama warga. Tidak perlu bumbu untuk memasak ikan yang masih segar ini. Karena rasanya pasti gurih dan manis. Tidak perlu bumbu untuk memasak ikan yang masih segar ini, karena rasanya pasti gurih dan manis. Sementara Спасибо Kita makan-makan dan menunya banyak banget. Ada yang ngasih ketupat, terus embel, terus dinole ya. Jadi dari sagu, campur kelapa, terus dikukus ya, terus digoreng gitu. Mengganti karbohidrat. Ya kayak gini nih. Cobain ya Pak ya. Pak Kesecoba. Boleh. Unik rasanya. Dari keindahan laut Maluku Utara, petualangan Finda Andrian bergeser ke Sulawesi Utara. Sekarang saya udah sampai di lokasi untuk nanti tebar jaringnya. Lokasinya yang kita lihat itu di bawah-bawanya banyak lamun. Karena ikannya ngumpetnya di situ. Jadi ini kayaknya lokasi yang cocok untuk kita tebar jaring. Sekarang lagi siap-siap dulu nih untuk menebar. Area pasang surut air dengan karakter laut yang tenang menjadi medan tangkap ikan. Saat air surut menjelang pasang adalah waktu terbaik. Karena di waktu seperti ini, ikan-ikan target sedang mencari makan dan bersembunyi di balik lamun. Soma ikan, sebutan lokal untuk kegiatan satu ini. Soma sendiri berarti jaring sebagai media tangkap utamanya. 8 orang, jumlah ideal untuk melakukan proses sama ikan. Ada yang berperan sebagai jurumudi perahu, pemasang jaring, pengulur ikan, dan penggiring ikan di air. Kesigapan, kecepatan, dan koordinasi yang baik tiap orang menjadi penentu keberhasilan. Setelah udah dirasa cukup dekat dengan jaring, ini bapak-bapak yang tadi di bawah mulai tarik susunya ini ke sana. Nah, jadi gak pakai perahu lagi, ditarik pakai tangan, langsung diarahin menuju ke jaring, supaya ikan-ikannya kesih. Setelah jaring dibentangkan ke seluruh penjuru, jaring kemudian ditarik untuk menjebak ikan. Ikan-ikan penghuni lamun yang hidup berkelompok menjadi target utama Soma. Jaring yang sangat panjang efektif untuk menangkap banyak ikan dalam sekali tebar. Wah, saya baru pertama kali jaring ikan dan dapatnya sebanyak ini. Ini banyak banget. Mungkin ada ratusan, kata bapak. Wah, kita panen hari ini. Di sini sebenarnya jenis ikannya ada banyak. Ada ikan bokor dan ikan lain-lainnya. Karena memang ini sistemnya menjaring. Jadi apapun yang terperangkap, kita ambil semua dimasukkan. Jadi, saya akan di bawah. Sama-sama, di mana mau jadi juraga ikan? Hari ini, saya jualin berusaha. Tidak hanya tradisi tangkap ikannya yang menarik, kuliner masyarakat Tagulandang pun unik. Ikan-ikan segar ini akan diolah bersama beragam hasil kebun masyarakat. Sekarang saya lagi buat olahan untuk bikin makanan khas di sini. Nah, bumbunya cukup banyak ya. Ini sudah warna-warni. Kalau di sini namanya wokubulu. Penasaran kan? Saya juga. Wokubulu sendiri artinya bakar bambu. Hasil ikan dan olahan sayuran segar akan dikombinasikan dan dimasak menggunakan bambu. Jadi, media kita untuk memasak sekarang itu pakai bambu. Seperti ini ikannya dimasukkan ke dalam. Terus nanti akan dibakar. Dibakarnya pun harus dibolak-balik nanti ya Bapak ya. Ya. Biar tidak gosok setelah. Nah ini setelah sudah dimasukkan bambu langsung dibakar dan kita tunggu selama 30 menit. Olahan bakar bambu merupakan tradisi turun-temurun warga Tabulandang. Rasa gurih ikan akan menyatu dengan aroma bambu yang khas. Teknik pembakaran bambu juga akan membuat bumbu-bumbu rempah meresap kuat pada daging ikan. Lalu buka yuk. Lalu buka yuk. Om kok berhenti. Rasa dari woku bulunya ini enak banget. Ini perpaduan sama sayur-sayuran yang tadi udah dipotong-potong dan juga ada irisan lemon itu membuat rasanya makin asinnya pas, asemnya pas. Pokoknya enak banget. Tidak lagi di tempat ini bareng-bareng. Ayo tambah lagi. Tambah. Jajak saya. Jajak Masu Bawang. Pantai Idamdehe di Maluku Utara menjadi destinasi petualangan Finda selanjutnya. Pantai vulkanik yang kekayaan lautnya masih sangat melimpa. Ini sebenarnya fungsi untuk tali duonnya ini untuk lebih mempermudah pada saat nanti mengambil iginnya. Saatnya mengangkat igin yang telah ditenggelamkan sebelumnya. Di lokasi berbeda, di spot yang berbeda, kedalamannya pun beda. Ini kita mau mengambil igin yang sudah didiamkan selama 3 hari ya om ya. Ini mau kita ambil dengan kedalaman 40 meter. Igin merupakan bubu berukuran besar yang ditaruh di dasar laut. Dengan harapan ikan yang didapat pun juga berukuran besar. Dua dia terangkat juga talinya dan iginnya juga sudah dimasukkan dalam perahu. Ini hasilnya ikannya kalau dari luar sini besar-besar. Memang tidak terlalu banyak tapi ini ukurannya sebesar tangan saya mungkin segini. Ini hasilnya gak langsung dibawa ke pantai tapi ini langsung diambilin dulu ikan-ikannya. Karena nanti iginnya ini akan dilempar lagi, ditaruh lagi dan didiamkan selama paling lama satu minggu. Tangkapan kita hari ini salah satunya adalah raja bau. Dan ini masih ada lagi ikannya besar-besar. Iginnya besar, hasilnya pun lihat dong ikannya perannya gede banget. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petuala. Ikan hasil tangkapan igin selanjutnya dimasak fufu. Salah satu cara olah ikan khas di Indonesia Timur. Nah ini untuk membuat fofo sebelumnya kita harus asar ikan dulu. Tapi ini kita harus gep ikannya dulu sampai kencang. Digunakannya bambu low kalau di sini nih di gep seperti ini. Dilekatnya. Fufu, masakan ikan tanpa bumbu. Mematangkannya hanya mengandalkan asap dari baras rabut kelapa. Oh, dipakai rowo dan memang gak dibelah ikannya. Biasanya saya kalau asar ikan itu ikannya dibelah dulu, dibelah dua, baru di asar. Tapi kalau di sini tidak, ikannya itu utuh. Besar-besar seperti ini langsung di gep, langsung di asar. Supaya tidak gampang gosong dan juga nanti matangnya akan merata. Tetap enak ya Om ya. Penggunaan daun pisang ini fungsinya untuk menutupi asap-asap supaya ikannya yang di dalam tetap matang. Tetap terjaga panasnya. Ini ikannya sudah di asar tadi. Saya makan dulu sedikit. Ini tulang-tulangnya dibuang. Hanya diambil bagian dagingnya saja ya Buya. Untuk kemudian nanti akan dicampur santan dan juga bumbu biar rasanya makin. Ikan Fufu sudah matang dan siap diolah menjadi masakan lain. Dapu Ibi namanya. Olahan ikan suwir dengan bumbu rempah khas Jailolo. Ini aromanya. Dapu Ibi nya sudah jadi. Saya juga udah gak sabar untuk makan karena ini wangi banget tapi sabar. Nanti kita akan makannya bareng-bareng pada saat Orung Sesadu. Ikuti jejak saya. Jojak Patuan. Sebelum acara dimulai doa wajib dibacakan oleh tetua adat. Sebagai bagian terpenting dalam acara. Nah ini sudah dimulai acara Orung Sesadu ya. Kalau bentuk masyarakat di sini Orung itu artinya adalah makan. Sasadu itu adalah rumah adat. Jadi makan bersama di dalam rumah adat. Orung Sesadu merupakan tradisi suku sahu, suku asli Jailolo. Diadakan sebagai wujud syukur atas hasil alam yang melimpah. Baurung, sebutan lokal untuk cara tangkap ikan satu ini. Pemancing akan berenang dan menjelajah di permukaan air sambil memperhatikan target ikan di dasar. Mata kail yang telah diberi umpan kemudian dilempar ke tempat persembunyian ikan-ikan karang. Sebenarnya kesulitan utama kita untuk menangkap ikan itu adalah arus yang ada di dalam laut. Jadi untuk meminimalisirnya kita sebaiknya menggunakan kaki ketak. Jadi kita lebih leluasa untuk bergerak. Ikan berpawah saya, saya dapat ikan. Walaupun kecil ya tapi gak apa-apa. Tapi kesulitannya ini cukup sulit ya. Karena kita harus benar-benar jelim. Lihat ikan-ikan yang sudah tertangkap sudah menekan umpan ya. Ayo Jum. Nih banyak! Bang Dedy mana ikannya? Hanya dalam satu jam jumlah ikan yang kami tangkap ternyata cukup banyak. Bayurung terbukti efektif untuk menangkap ikan dan yang terpenting ramah lingkungan. Ikan-ikan hasil tangkapan dari Bayurung ini akan diolah menjadi kuliner khas Pulau Siau. Namanya Gohu Ikan. Yang uniknya dari Gohu ini sebenarnya ikannya gak dimasak pakai api. Jadi kayak sashimi gitu ya omnya jadi mentah. Mentah lalu nanti dicampur sama bumbu-bumbu yang membuat rasanya jam. Jeruk asam menjadi bahan rahasia proses pematangan ikan tanpa api. Perasaan jeruk asam dapat memecah protein pada ikan sehingga dagingnya menjadi empuk. Setelah semua bahan menyatu, Gohu didiamkan selama 15 menit Hingga daging dan bumbu meresap. Ini rasanya... Bodas banget! Kalau bisa keluar api dari mulut saya ini bakal keluar. Tadi kan dicampur sama cabai dan juga jahe ini yang membuat rasanya hangat. Dan kalau dari rasa ikannya sih ini sebenarnya tidak hanyir sama sekali. Sebenarnya enak kalau misalnya cabainya tadi agak dikurangin dikit ya. Anget, pedes, asam. Hmm... Ini saya kepedesan kalau begini ceritanya. Tapi gak apa-apa lah dikit-dikit ya. Ngomong ya? Hmm... jahenya yang pedigit. Bersikuti jejak sayang! Jejak kecualang! Ya! Terima kasih.